Halo sahabat, masih dalam acara istana sehat, kita masih ditemani oleh dokter Wisatsono masih dalam penyakit osteoporosis. Nah dok, kira-kira diagnosa dan pengobatannya seperti apa nih dok? Mengenai osteoporosis ini dok, karena saya pun mungkin akan mengalami hal yang lama ya, terutama istri saya nih ya. Cuali ini cekat Pak, cuali ini cekat. Nah terutama kalau istri saya ini kan si Rahina sudah diangkat dok, jadi saya juga agak sedikit tertargeting nih ya. Sekarang sudah mengalami juga sakit punggung lah, apa segala macem tuh, kira-kira diagnosanya seperti apa nih dok? Baik ya, jadi ini yang jelas diagnosa itu, setidaknya ada dua cara Pak, pertama diperiksa dengan cara piroxen. Ya, nanti kita bisa melihat tentang kepadatan tulang. Kepadatannya ya, kepadatannya ya. Nanti ada bisa bahan-bahan laboratorium yang spesifik. Nah dok, tadi kan diagnosanya sudah jelas ya, dari dok dokter sudah sampaikan, terus mengenai pengobatannya nih dok, yang sudah diponis bahwa mereka mengikuti penyakit fisioporosis, itu apa tuh? Baik, baik itu ini Pak, jadi lebih sekali ya, memang pengobatan ini mau tidak mau harus dilakukan Pak, tetapi yang lebih baik adalah dihindari dalam hal ini, jangan sampai seorang itu jatuh kemudian retak. Oh itu ya, harus dihindari ya. Jadi jangan sampai kita tidak sadar, kita itu penderita, kemudian misalnya kepentor sesuatu atau jatuh ringan kemudian retak. Tentu saja Pak, kita berharap orang ini harus tetap sehat Pak ya. Itu dengan cara harus mengawarkan makanan teratur tadi Pak itu, ya makanan teratur. Kemudian kalau kita merasa sering-sering sakit atau mau tegap gurut begitu, ya kita cepat konsultasi ke dokter Pak. Nah untuk pengobatannya ada dua hal Pak, jadi pertama yang non hormonal. Dari sini kita harus cukup asupannya, kalsium dan vitamin D. Ya gitu ya. Kemudian kedua nanti untuk hormonal Pak ini kalau laki-laki nanti ada terapi tambah namanya testosteron. Ya kalau untuk wanita ada namanya estrogen. Ya gitu. Nah memang ini memang agak rumit Pak, tapi bisa dilaksanakan. Dan kami sarankan nanti melalui konsultasi dulu dengan dokter setelah jelas ya. Ada tekan 3 bisnisnya nanti itu lebih mudah untuk memberikan pengobatan. Nah yang untuk tadi ya untuk pengobatan yang kalsium dok. Kira-kira kan bukan kalau misalkan kalau obat-obat terus ya. Mungkin di makanan gitu dok apa aja kira-kira ya Pak. Ya bisa Pak, jadi kalau kalsium itu yang mudahnya Pak di dalam tahu dan tempe. Oh gitu. Kemudian kasang merah. Kasang merah dan ikan sardin. Nah seperti itu. Ya gitu. Nah kalau vitamin D, vitamin D tadi? Jadi vitamin D itu banyak ditemukan di kuning telur Pak. Oh. Ya kemudian susu bedelih. Oh ya. Dan hati sapi. Oh itu. Atau yang sudah jadi banyak dijual suplemen asal sesuai. Asal sesuai ya. Oke. Oke. Terima kasih dok. Nah sahabat. Jadi mungkin sahabat sendiri juga selama ini ya. Selalu berpikir wah ngeri juga ya mengenai penyakit osteoporosis ini gitu ya. Karena itu adalah pengeropotan tulang ya dok ya. Nah dok kalau seandainya misalkan. Ya ini yang sudah terjadi nih ya. Kalau seandainya mereka misalkan karena jatuh gitu kan. Nah penyembuhannya bisa sembuh lagi ya atau gimana nih dok? Ya. Jadi pak penyembuhannya agak susah pak ini. Hmm. Perlu waktu yang cukup lama biasanya ya. Memang nanti kalau sudah. Eee. Kita harapkan kan ya dengan saja pak ya. Hmm. Karena itu. Nanti sudah ada prosedur mudahnya nanti. Kalau perlu nanti ya. Mungkin dikip ya dan sebagainya. Dan nanti juga ada ubat-uat khusus yang mempercepat persembuhan suatu. Oh. Iya. Tapi yang jelas nanti. Selama akhirnya sudah jadi penderita. Eee. Masih proses ini. Masukannya karasrim dan nanti harus cukup. Nah. Betul lah ya. Yang itu. Nah. Tadi kan dokter bilang juga. Ya. Apa coba dibangi dengan olahraga nih dong. Sebenarnya olahraganya juga. Ya. Pencegahannya juga. Jangan olahraga keras mungkin ya dok ya. 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 Yang ringan-ringan saja mungkin jalan santai ya. Jalan tempat atau gimana ya. Jangan sampai lari gitu ya dok ya. Ya. Baik saya jelaskan pak ya. Jadi. Untuk menjaga pak. Yang penting ini. Gaya hidup pak. Ya. Jadi pola makan kita. Olahraga ini harus benar-benar. Kita ikuti secara yang baik tadi pak ya. Ya. Disinilah. Kita perlu lakukan olahraga. Seminggu. Tiga kali. Minimal setengah jam. Itu pak ya. Nah. Kemudian juga kita nanti perlu pergangan otot pak ya. Nah. Otot itu. Untuk bahu. Untuk lengan ya. Untuk pinggang, konggung, perut dan dada. Dari pak ini. Harus seperti itu. Nah. Kemudian kita juga harus melatih kaki dan lutut pak ini. Aerobik dan jogging. Ya. Dan itu dilindungi dengan sepatu yang enak banyak lunak gitu. Yang lunak gitu. Nah ya. Jadi mungkin itulah pak ini. Mungkin hal yang penting bagi orang. Bagi siapa penderita osteoporosis. Dia harus tahu bagaimana. Mentegankan bagaimana mengobati kalau sudah terjadi. Begitu. Oke. Oke sahabat. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya. Dalam perbincangan mengenai penyakit osteoporosis dengan dokterin Jackson Hoffman. Begitu. Kita lihat dulu nih yang satu ini yang akan lewat.